Intro Halo Sobat Pecinta Militer Garis Keras Semakin maraknya aksi kelompok bersenjata di beberapa wilayah Papua Membuat banyaknya korban berjatuhan dari aparaten Ipolri dan juga warga sipil Maupun dari pihak kelompok bersenjata itu sendiri Akibatnya para aktivitas masyarakat menjadi terganggu Dan roda perekonomian menjadi tersendat Dan warga pun masih trauma dengan gangguan dari kelompok bersenjata Yang tak ada hentinya hingga saat ini Namun baru-baru ini tersirat sebuah berita hangat mengenai jatuhnya para korban dari Kops Marinir Pada satu bulan terakhir ada beberapa korban yang meninggal dunia Salah satunya tiga anggota Kops Marinir Satu anggota dari TNI Angkatan Darat yaitu anggota Babinsa Tiga warga sipil dan ada beberapa anggota kelompok bersenjata Yang berhasil dilumpuhkan oleh aparat TNI dan Polri Prajurit TNI dan Polri tak mengenal lelah dan terus melakukan patroli Demi menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warga masyarakat Papua Namun pada beberapa waktu lalu Ada anggota kelompok bersenjata yang ditumbangkan oleh prajurit snapper TNI Saat itu prajurit TNI telah melaksanakan patroli di pinggiran hutan Sambil menerbangkan kamera drone Yang biasa dibawa TNI Polri untuk memantau situasi di hutan Papua Patroli ini rutin dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Papua Kamera drone masih berputar di atas pepohonan hutan Dan terpantau lah perkampungan dengan beberapa honai Namun tiba-tiba saja Seekor burung menabrak kamera drone dan berhasil menjatuhkannya Aparat TNI Polri pun bergegas mendatangi lokasi jatuhnya kamera drone tersebut Hingga kamera itu masih dalam keadaan menyala Namun di luar dugaan beberapa orang terlihat mendekati dan mengambil drone itu Dan mereka pun mengotak-atik drone tersebut Dan terlihat dengan jelas beberapa wajah orang itu terikat kepalanya yaitu bintang kejora Dan beberapa di antaranya memegang gusur Dipastikan mereka merupakan segerombolan kelompok bersenjata Terlihat juga melalui sebuah teropong Lampak puluhan kelompok bersenjata sedang beraktifitas di tempat tersebut Tim Aparat TNI Polri lalu perlahan mendekat Dan seseorang tiba-tiba mempunyikan sebuah peluit Sontak posisi mereka berubah menjadi posisi siap perang Beberapa tembakan mereka muntahkan Anehnya tembakan mereka tidak mengarah pada Aparat TNI Polri yang sedang patroli Tembakan kelompok bersenjata mengarah ke arah barat Di luar dugaan dari arah barat ada tembakan balasan ke arah kelompok bersenjata Tim patroli masih menduga-duga pasukan itu berasal dari mana Karena sebetulnya dari tim tidak ada rencana pengejaran dan penghubungan terhadap kelompok bersenjata Dengan sekejap terlihat beberapa anggota kelompok bersenjata tumbang Tanpa sempat menyerang Hanya dengan beberapa letupan senjata saja Diketahui tembakan itu berasal dari seorang sniper handal milik TNI Yang berada di atas pegunungan Dan beberapa kelompok bersenjata lainnya sempat kabur melarikan diri Tim patroli amati sebelah barat Tidak terlihat seorang pun di sana Dan tidak bisa dipastikan seberapa banyak sniper di sana Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Menolak dialog damai dengan pemerintah Jika pihak penengahnya masih berasal dari pemerintah Indonesia Yakni Komnas Nasional Hak Asasi Manusia Atau Komnas HAM Jurubicara OPM Sebi Sambon mengatakan Dialog damai nantinya harus ditengahi oleh pihak ketiga Atau Persatuan Bangsa-bangsa PBB Yang biasa menjadi moderator dalam penyelesaian konflik bersenjata Menurutnya konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan OPM Bukanlah konflik dalam negeri Kelainkan sudah menyangkut kepentingan internasional Ia juga menyebut Sampai saat ini belum ada komunikasi antara Komnas HAM dengan TPNPB OPM Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Berencana akan bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka dan Presiden Sementara Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat Sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia Ia menegaskan pertemuan ini bukan berarti Komnas HAM memihak atau mendukung Papua Memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia Komnas HAM juga akan terus berkoordinasi dengan Presiden Jokowi Dodo Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Demi mencapai upaya damai dari pemerintah Indonesia Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan bawa hantam di kolom komentar Silahkan bawa hantam